Pemirsa Selamat Malam, Halo Maluku, petang kembali lagi hadir di hadapan Anda bersama saya, Nalda Simakamu. Pemirsa Maluku bukan lagi daerah konflik, Maluku adalah daerah damai. Ketegasan disampaikan tokoh agama Maluku Pendeta Jawa Ruhu Lesin kepada wartawan Jumat kemarin. Menurutnya sebagai daerah yang pernah terlibat konflik, namun Maluku kini sudah menjadi wilayah yang damai. Ia pun menekankan bahwa saat ini orang dari luar yang datang ke Maluku tidak lagi akan melihat yang namanya konflik, tetapi yang terbentang adalah perdamaian. Ia pun menyampaikan sangatlah mustahil jika Maluku dapat dibangun dalam kondisi konflik, sehingga sangat dibutuhkan adanya komitmen semua pihak, baik para tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat secara umum, dan umat untuk tetap menjaga hubungan kohesi sosial yang kuat untuk membangun Maluku dan membangun Indonesia. Kita merawat perdamaian di Maluku, supaya apa? Kita tidak mungkin bisa membangun Maluku kalau Maluku tidak damai. Dan oleh karena itu, kita harus betul-betul fighting ya, untuk betul-betul menjaga, merawat, dan memelihara kehidupan bersama. Tanpa kehidupan bersama, tanpa perdamaian, kita tidak bisa mungkin membangun Maluku secara baik, dan otomatis kita tidak mungkin membangun Indonesia secara baik secara keseluruhan. Itu yang pertama yang mau saya katakan. Terima kasih.